Intro Buku Master Your Time, Master Your Life Karya Brian Tracy Kita memasuki bagian pertama Bagian satu Waktu perencanaan strategis dan penetapan tujuan Ada satu kualitas yang harus dimiliki seseorang untuk meraih kemenangan Dan itu adalah kejelasan tujuan Tahu apa yang diinginkannya dan hasrat yang mengebu untuk meraihnya Kutipan oleh Napoleon Hill Salah satu jenis waktu yang terpenting adalah Waktu yang Anda habiskan untuk berpikir, menentukan, dan merencanakan cara mencapai Hal-hal yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup Buang-buang waktu terbesar Adalah memulai berjalanan tanpa tujuan yang jelas dan spesifik Banyak orang yang menghabiskan tahun-tahun mereka yang sangat produktif Dengan merespon dan bereaksi terhadap apapun yang terjadi di sekitar mereka Dan bekerja untuk meraih tujuan-tujuan orang lain Bukannya berusaha menjadi jelas betul Tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan bagi diri mereka sendiri Ada ungkapan demikian Sebelum Anda melakukan sesuatu Anda harus melakukan sesuatu yang lain terlebih dulu Sebelum Anda memulai petualangan besar dalam hidup Anda harus menentukan Anda ingin berakhir di mana Kabar bagusnya Tidak pernah ada lebih banyak peluang Untuk meraih tujuan-tujuan Anda dibanding yang ada sekarang ini Tapi hanya Anda lah yang dapat menentukan apa keinginan Anda Apa perbedaan orang kaya dan orang miskin Satu penjelasannya adalah Bahwa sekitar 85% dari orang-orang kaya Memiliki satu tujuan besar yang mereka upayakan sepanjang waktu Hanya 3% dari orang-orang miskin yang memiliki satu tujuan besar Dan mereka sesekali mengupayakannya Jika memang memungkinkan Materi 1% versus 99% Dewasa ini ada kontroversi besar Mengenai perbedaan antara kelompok 1% Dan kita semua Pernyataannya adalah Bahwa kelompok 1% memiliki atau mengendalikan lebih banyak kekayaan Dibanding semua orang lain jika digabungkan Tapi statistik itu tidak akurat Perbedaan yang sebenarnya adalah Perbedaan yang sebenarnya adalah antara 3% teratas dan 97% sisanya Karena kebanyakan orang memulai dengan modal sedikit atau sama sekali nol Pertanyaan seharusnya begini Apa sebabnya kelompok 3% itu yang memulai tanpa modal sama sekali menjadi begitu sukses selama satu atau dua generasi? Jawabannya sederhana saja Kelompok 3% teratas itu mempunyai tujuan dan rencana yang jelas dan tertulis yang mereka upayakan setiap hari Mereka tahu betul siapa mereka Apa keinginan mereka dan kemana tujuan mereka Mereka memiliki cetak biru Peta jalan yang memandu mereka lebih cepat Dan dengan akurasi yang lebih tinggi menuju pencapaian kesehatan Kebahagiaan Kekayaan Dan kemakmuran yang diperjuangkan kebanyakan orang sepanjang hidup mereka Akibat dari memiliki tujuan yang jelas dan tertulis Mereka menyanyiakan jauh lebih sedikit waktu dibanding orang-orang Dibanding orang rata-rata Orang-orang dengan tujuan dan rencana tertulis Memperoleh dan mengumpulkan rata-rata 10 kali lebih banyak Daripada orang lain dengan tingkat kecerdasan dan pendidikan yang sama Materi selanjutnya adalah Kejelasan adalah segalanya Ada cerita tentang seorang pemburu yang pergi ke tepi hutan Menutup matanya dan menembakkan senapanya ke dalam hutan Dia lalu menoleh ke arah temannya dan berkata Aku berharap sesuatu yang baik terjadi Begitulah caranya banyak orang menjalani hidup mereka Mereka memasrahkan diri pada kehidupan Seperti seekor anjing yang mengejar-ngejar mobil yang lewat Jarang sekali menangkap sesuatu Kebanyakan orang menjalani hidup mereka tanpa tujuan Dengan melakukan sebaik yang mereka mampu Dan hanya berharap sesuatu yang baik akan terjadi pada mereka Tapi harapan bukanlah sebuah strategi Itu kunci kegagalan Kalau tidak bisa disebut malapetaka Agar Anda dapat memaksimalkan waktu Menikmati kuantitas dan kualitas terbaik dari kekayaan dan pendapatan Anda perlu meluangkan waktu secara teratur untuk memikirkan tujuan-tujuan hidup Tujuan-tujuan Anda Terutama ketika Anda mengalami kekacauan dan perubahan cepat Anda perlu benar-benar berorientasi pada tujuan Menetapkan tujuan, membuat rencana, dan mengatur hidup Anda Di seputar hal-hal yang sungguh-sungguh ingin Anda lakukan dan miliki Adalah alat manajemen waktu yang terbaik Penetapan tujuan dan perencanaan strategis personal Mengharuskan Anda untuk mundur dan beristirahat sejenak Jauh dari gangguan dan pengalihan pikiran Anda lalu menjawab Beberapa pertanyaan pokok untuk memastikan bahwa Apa yang sedang Anda kerjakan di luar Sesuai dengan keperibadian Anda di dalam diri Dan sejalan dengan apa yang sebenarnya Anda ingin Anda raih Materi berikutnya Menyelami diri Anda sendiri Pertanyaan pertama yang Anda ajukan adalah Siapa saya? Jawaban Anda atas pertanyaan ini mengungkap gambaran diri Anda Pribadi yang Anda pikir adalah Anda Karena reaksi luar Anda selalu sesuai dengan cara Anda melihat atau menggambarkan diri Anda sendiri di dalam diri Jawaban ini memberi tahu Anda banyak sekali tentang diri Anda sendiri Papan tanda di atas kuil Apollo di Delphi di Yunani Kuno bertuliskan Manusia Kenalilah dirimu sendiri Inilah titik awal dari kebajikan Sokratus berkata Hidup yang tidak terselidiki Tidak layak dijalani Kecuali Anda menyediakan waktu secara teratur untuk memeriksa hidup Anda Dan memastikan bahwa Anda jelas mengerti tujuan-tujuan Anda Dan bahwa tujuan-tujuan itu tidak berubah Anda akan menjadi reaktif responsif dengan bertindak secara impulsif Dan kerap melakukan apa yang orang lain inginkan agar Anda lakukan Mulailah analisis tujuan ini dengan menyadari bahwa Anda unik Dan berpotensi luar biasa Tidak pernah ada atau akan pernah ada Seseorang yang persis seperti Anda Jadilah diri Anda sendiri Semua orang lain adalah diri mereka sendiri Anda adalah kombinasi spesial dan kompleks dari pengetahuan, pengalaman, pendidikan, bakat, kemampuan, minat, emosi, keinginan, dan ketakutan Selain itu, sejak masa kecil dan seterusnya Anda memiliki serangkaian pengalaman kompleks yang telah membentuk Anda menjadi pribadi yang Anda saat ini Anda mempunyai beberapa kekuatan dan kemampuan Serta terlahir dengan memiliki kapasitas untuk benar-benar Terunggul dalam suatu hal Dan mungkin beberapa hal Tanggung jawab besar Anda terhadap diri Anda Terhadap diri sendiri dan orang lain adalah menemukan dan menuntaskan misi spesial itu Yang menjadi alasan Anda ditempatkan di muka bumi ini Anda harus memperjelas visi Anda Tujuan hidup Anda Keinginan terdalam Anda Materi berikutnya adalah Melakukan yang benar-benar Anda sukai Salah satu pekerjaan hebat Anda dalam hidup adalah Menemukan sesuatu yang benar-benar Anda suka melakukannya Lalu berusaha keras menjadi unggul dalam mengerjakan satu hal itu Sepanjang kehidupan dewasa dan karir Anda Anda perlu menanyakan dan menjawab serangkaian pertanyaan Serangkaian pertanyaan Jawaban Anda akan berubah seiring berlalunya waktu dan dengan bertambahnya pengalaman Anda harus jelas tentang jawaban-jawaban Anda setiap kali Anda menyampaikan pertanyaan ini Dan harus bersedia mengubah respon Anda ketika Anda mendapat lebih banyak informasi Mulailah dengan menganggap bahwa Anda tidak punya keterbatasan Bayangkan bahwa Anda bisa mengayunkan tongkat ajaib dan membuat hidup Anda baik dalam setiap hal Tanyakan kepada diri Anda sendiri Satu Apa yang benar-benar ingin saya lakukan dengan hidup saya? Dua Apa yang benar-benar sungguh-sungguh ingin saya lakukan dengan hidup saya? Tiga Apa yang benar-benar sungguh-sungguh betul-betul ingin saya lakukan dengan hidup saya? Ketiga kalinya Ketiga kalinya Anda mengajukan pertanyaan ini dengan kalimat Benar-benar sungguh-sungguh betul-betul adalah kuncinya Hal itu memaksa Anda untuk menyelami lebih dalam diri Anda Dengan menyingkirkan jawaban-jawaban dangkal mengenai uang dan sukses Serta seringkali memberikan Anda jawaban yang selama ini Anda cari-cari Inilah cara Anda mulai membuka potensi Anda sepenuhnya Materi selanjutnya adalah Perencanaan Strategis Personal Perusahaan-perusahaan sukses menginvestasikan banyak sekali waktu dan uang untuk mengembangkan rencana strategis bagi bisnis mereka Ini adalah tujuan dan rencana yang dipertimbangkan dengan seksama dan hati-hati yang nantinya mereka gunakan untuk meraih kesuksesan dan keuntungan lebih besar dalam pasar kompetitif Anda juga butuh suatu rencana strategis Rencana Strategis Personal Untuk memastikan Anda menyelesaikan hal-hal paling penting dalam waktu yang lebih singkat Dengan sebisa mungkin membuat kesalahan paling sedikit Perencanaan Strategis Personal berfokus pada 4 pertanyaan dasar yang harus Anda tanyakan secara teratur 1. Di mana saya sekarang dalam hidup saya? Apa yang telah Anda capai sejauh ini? Seberapa besar nilai Anda secara finansial? Kehidupan keluarga macam apa yang Anda miliki? Apa tingkat kesehatan dan kebugaran Anda? 2. Bagaimana saya sampai ke tempat saya sekarang? Apa pilihan dan keputusan yang Anda buat di masa lalu untuk menciptakan kehidupan Anda saat ini? Apa penyebab utama atas kesuksesan Anda hingga saat ini? Apa penyebab kemunturan Anda? 3. Kemana saya ingin menuju di masa mendatang? Idealkan dan bayangkan masa depan yang sempurna Gambarkan masa 5 tahun ke depan dan bayangkan bahwa kehidupan Anda sangat baik dalam setiap hal Akan terlihat seperti apakah kehidupan itu? Bagaimana kehidupan itu akan berbeda dari kehidupan Anda saat ini? 4. Bagaimana saya bisa mencapai dari tempat saya sekarang ke tempat yang saya inginkan? Hal-hal berbeda apasajakah yang bisa Anda lakukan? Dimulai saat ini untuk menciptakan masa depan Anda yang sempurna? 5. Kejelasan adalah sahabat terbaik Anda Perencanaan strategis personal mengharuskan pertama agar Anda menetapkan tujuan-tujuan yang jelas dan tertulis serta Kedua, agar Anda memeriksa secara hati-hati berbagai strategi yang bisa Anda terapkan guna mencapai tujuan-tujuan tersebut Kebanyakan orang ingin mendapatkan banyak uang dengan melakukan sesuatu yang mereka sukai dan akhirnya meraih kebebasan finansial Tapi hanya sebagian kecil orang yang akan mencapai tujuan umum ini Mengapa begitu? Materi selanjutnya adalah Kekayaan generasi pertama Ada lebih dari 10 juta jutawan hanya di Amerika Serikat Dan 80% lebih dari mereka adalah jutawan karena usaha sendiri Di dunia ada hampir 2.000 miliarder Sekitar 66% dari mereka juga adalah miliarder karena usaha sendiri Mereka semua adalah individu-individu yang memulai dari nol Dan meraih kesuksesan finansial mereka dalam satu pekerjaan seumur hidup Kalau tidak bisa, dikatakan lebih cepat Mengapa Anda tidak termasuk? Ada banyak cara yang berbeda bagi Anda untuk mencapai tujuan-tujuan Anda meraih pendapatan tinggi Kebebasan finansial dan bahkan kekayaan Satu jalan utama menuju kesuksesan finansial adalah kewirausahaan Kemampuan untuk memulai dan membangun bisnis Anda sendiri yang sukses Saat ini, lebih mudah untuk memulai suatu bisnis dan mulai menawarkan produk atau jasa ketimbang sebelumnya Dibutuhkan kurang dari 24 jam bagi Anda untuk mendaftarkan bisnis Anda Membuat situs web dan mulai menjalankan Banyak orang yang menjadi mandiri secara finansial dengan berspesialisasi dan menjadi benar-benar unggul dalam bidangnya Dengan bekerja di perusahaan lain dan gaji dengan sangat bagus Mereka bekerja untuk orang lain dan meniti tangga karir mereka dari situ Dengan mendapat gaji yang semakin besar dan besar selama bertahun-tahun Setidaknya 10% jutawan adalah profesional Seperti dokter, pengacara, arsitek, akuntan, dan teknisi Mereka bekerja sangat keras untuk waktu yang lama Melakukan pekerjaan yang sangat bagus Mendapat reputasi baik dan akhirnya digaji sangat besar Anda bisa memilih jalur kewirausahaan dan membangun bisnis Atau Anda bisa memilih bekerja dengan perusahaan lain Terutama perusahaan dengan potensi besar yang baru saja dimulai Anda bisa berspesialisasi dan menjadi unggul dalam hal yang Anda kerjakan Anda bisa menjadi sukses besar dengan banyak cara yang berbeda Materi selanjutnya adalah Mendengarkan diri sendiri Anda dapat memilih di antara jalur yang berbeda-beda Bergantung pada keperibadian, keahlian, watak Anda, dan apa yang benar-benar Anda sukai Kabar baiknya, tidak ada satupun cara yang terbaik Jutaan orang mapan secara finansial dengan cara bekerja untuk orang lain Atau berspesialisasi atau keduanya Yang lainnya menjadi sukses lewat bisnis atau sebagai entrepreneur Dengan menguasai beragam keahlian Beberapa lainnya melakukan beberapa hal Mereka memulai bisnisnya sendiri Lalu berspesialisasi untuk menjadi sangat bagus dalam melakukan suatu layanan Atau mengembangkan produk yang sangat diinginkan orang-orang Dan mereka bersedia membayarnya Kejelasan mungkin merupakan 95% dari kesuksesan Semakin besar kejelasan Anda tentang siapa diri Anda dan apa keinginan Anda Semakin mudah bagi Anda untuk sukses di hampir segala kondisi atau situasi Thomas Charili menulis Orang tanpa tujuan berjalan tersendat-sendat di jalan yang paling mulus Sedangkan orang dengan tujuan jelas bergerak maju di jalan yang paling tidak rata sekalipun Jika Anda menyempatkan untuk berhenti dan berpikir tentang apa yang benar-benar Anda inginkan Dan bagaimana memperolehnya Anda bisa mencegah diri Anda sendiri bekerja keras selama bertahun-tahun dengan hanya membuat sedikit kemajuan Lupakan kesalahan masa lalu dan berfokuslah pada masa mendatang Ada pepatah bangsa Turki yang berbunyi Tidak Tidak peduli selama apapun Anda telah melewati jalan yang salah Berbaliklah Materi berikutnya adalah Faktor Intelijensi Joss Billing humoris Amerika pernah berkata Bukan apa yang diketahui seseorang yang menyakitinya Melainkan apa yang diketahuinya tidak benar Sewaktu saya tumbuh besar Guru-guru dan orang tua saya memberitahu saya berulang kali bahwa Kalau saya tidak mendapat nilai bagus Kalau saya tidak lulus SMA Kalau saya tidak kuliah Saya tak akan sukses dalam hidup Dan saya mempercayai semuanya Ketika saya dikeluarkan dari SMA Saya pasrah pada kehidupan Menjalani pekerjaan kasar Selama beberapa tahun berikutnya Saya mencuci piring Menggali sumur Bekerja di kilang gergaji dan pabrik Dan kadang tidur di dalam mobil saya Akhirnya Dalam kondisi frustasi Melihat semua orang sukses di sekitar Banyak yang lebih muda dari saya Saya mulai menantang keyakinan saya tentang kesuksesan dan kegagalan Saya mulai bertanya Mengapa beberapa orang lebih sukses dibanding yang lainnya Apa yang saya temukan membuat saya terkejut Saya mendapati bahwa hanya ada sedikit hubungan antara kesuksesan dan pendidikan tinggi Intelijensi Nilai bagus Berasal dari keluarga kaya Atau bahkan kemampuan alamiah Intelijensi selama ini dikenali sebagai kualitas penting dari orang-orang sukses di setiap bidang Tapi penelitian yang luas telah mendapati bahwa banyak orang sukses tidak memiliki IQ luar biasa Dan mereka pun tidak mendapat nilai bagus di sekolah Mereka mungkin berada di atas rata-rata dalam hal intelijensi Tapi mereka bukanlah orang jenius Materi berikutnya Cara bertindak Para pakar menyimpulkan bahwa intelijensi lebih merupakan cara bertindak dibanding soal nilai bagus atau IQ tinggi Kalau begitu Apakah cara bertindak yang cerdas? Jawabannya sederhana Anda bertindak dengan cerdas ketika Anda melakukan sesuatu yang menggerakkan Anda menuju salah satu tujuan yang telah Anda tetapkan bagi diri Anda sendiri Anda bertindak secara tidak cerdas kapanpun Anda melakukan sesuatu yang tidak menggerakkan Anda menuju sesuatu yang Anda inginkan Dalam seminar-seminar saya Saya mengajarkan teknik sederhana yang saya janjikan akan menggandakan pendapatan setiap orang di ruangan itu Saya menyebutnya metode A-B Beginilah cara kerjanya Anda membagi seluruh tugas dan aktivitas Anda ke dalam dua kategori Tugas A dan tugas B Tugas A adalah aktivitas-aktivitas yang menggerakkan Anda lebih dekat pada tujuan-tujuan yang menuntut Anda benar-benar Anda ingin capai Tujuan-tujuan ini misalnya menjadi lebih sukses dalam bidang Anda Memperoleh lebih banyak uang Menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga dan teman-teman Anda Dan menikmati kesehatan yang Menikmati kesehatan yang sangat aktivitas B Sebaliknya adalah Sebaliknya adalah aktivitas-aktivitas yang tidak menggerakkan Anda menuju tujuan-tujuan ini atau bahkan lebih buruknya menjauhkan Anda dari tujuan-tujuan itu Inilah aturan yang sangat berdampak besar Lakukan hanya tugas-tugas A Disiplinkan diri Anda sendiri untuk mengerjakan hanya tugas-tugas yang memperkaya dan meningkatkan kehidupan dan pekerjaan Anda Serta yang memberikan Anda perasaan bergerak maju menuju pencapaian hal-hal yang Anda inginkan dan pewujudan pribadi yang Anda inginkan Strategi sederhana ini akan memungkinkan Anda untuk menggandakan dan melipat tiga kan produktivitas, kinerja, dan hasil Anda dalam bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang Yang paling penting Saat Anda mengupayakan tujuan-tujuan Anda yang sangat penting Anda akan mengalami perasaan menang Perasaan bergerak maju Lebih bahagia Dan lebih puas Harga diri Anda akan bertambah Anda akan menikmati tingkat harga diri dan kebanggaan personal yang lebih tinggi Selain itu Ketika Anda mengupayakan dan menyelesaikan tugas dan tujuan Anda yang sangat penting Anda memperoleh rasa hormat, penghargaan, dan kekaguman dari semua orang di sekitar Anda Anda dengan cepat menjadi salah satu orang paling berharga dalam organisasi Anda Materi selanjutnya adalah Formula, penetapan, dan pencapaian tujuan Ada formula atau resep pencapaian tujuan yang terdiri atas tujuh langkah sederhana tapi berpengaruh Yang dapat Anda pelajari dan jalankan sepanjang hidup Anda Saya sudah mengajarkan formula ini kepada lebih dari 1 juta orang di penjuru Amerika Serikat dan Kanada Dan di 72 negara lainnya Selama bertahun-tahun banyak sekali orang yang mendatangi saya atau mengirimi surel dengan mengatakan kata-kata yang hampir sama berulang kali Anda mengubah hidup saya Anda membuat saya kaya Dan itulah yang selalu menjadi tujuannya Langkah 1 Tentukan persisnya apa keinginan Anda Kebanyakan orang tidak pernah melakukan ini Perincilah tujuan-tujuan Anda Harus sangat jelas sehingga Anda dapat menjelaskannya pada seorang anak berusia 6 tahun Dan anak itu bisa berbalik dan menjelaskannya pada anak lain sebayanya Selain itu Si anak akan mampu memberitahu Anda Seberapa dekat Anda dengan tujuan-tujuan Anda Karena mereka begitu jelas dan sederhana Salah satu kesalahan terbesar yang dibuat orang-orang adalah menganggap bahwa mereka sudah memiliki tujuan Padahal yang mereka miliki sebenarnya adalah harapan dan mimpi Sebagai latihan Ketika saya menanyakan peserta saya Apakah mereka punya tujuan Mereka semua mengangkat tangan dan berkata Ya Kemudian saya meminta mereka untuk memberikan saya beberapa contoh dari tujuan mereka Mereka meneriaki sesuatu seperti Saya ingin menjadi bahagia Atau Saya ingin menjadi kaya Atau Saya ingin berpergian Atau Saya ingin memiliki kehidupan keluarga yang baik Namun Itu bukanlah tujuan Melainkan keinginan dan harapan yang umum bagi semua manusia Itulah khayalan dan mimpi yang dimiliki semua orang Hal-hal itu bukanlah tujuan yang jelas dan spesifik yang dapat Anda fokuskan untuk meraihnya setiap hari Hal-hal itu tidak bisa terukur Tidak ada yang bisa mengatakan seberapa dekat Anda dalam mencapai semua itu Menuliskannya Langkah kedua Tuliskan Hanya 3% orang dewasa yang memiliki tujuan-tujuan tertulis dan kelihatannya semua orang lain bekerja untuk mereka Mereka mendapat gaji rata-rata 10 kali lebih banyak daripada orang-orang yang tanpa tujuan tertulis Begitu Anda menuliskan tujuan Anda Jadikan tujuan itu terukur Berikan nomor supaya orang lain bisa memberi tahu Anda seberapa dekat Anda untuk mencapainya Ada aturan yang menyatakan Kalau Anda ingin sukses Beri ukuran di setiap tujuan dan aktivitas Tapi kalau Anda ingin menjadi kaya Beri ukuran finansial di setiap tujuan dan aktivitas Penelitian manajemen terbaru yang melihat kerja 150 sarjana yang mempelajari ribuan perusahaan di lebih dari 20 negara Menemukan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan lebih dari 80% kesuksesan bisnis Tujuan dan sasaran yang jelas Ukuran yang jelas Dan tengkat waktu yang jelas Ingat Anda tidak bisa membidik suatu target yang tidak bisa Anda lihat Jika Anda punya tujuan-tujuan yang sangat yang jelas Dan Anda bisa mengukur kemajuan Anda Anda akan bergerak maju lebih jauh dan lebih cepat dibanding jika tidak memilikinya Kapan Anda menginginkannya? Langkah ketiga Tetapkan tengkat waktu Tentukan persisnya kapan Anda ingin mencapai tujuan tertentu Kalau itu adalah tujuan berjangka lebih panjang Perinci menjadi tahunan, bulanan, mingguan, atau bahkan harian Beberapa orang paling sukses yang saya kenal Akan memerinci tujuan berjangka 10 tahun menjadi 7-5 tahun Beberapa orang paling sukses yang saya kenal Akan memerinci tujuan berjangka 10 tahun menjadi tujuan 5 tahun Tujuan 1 tahun Tujuan 1 bulan Hingga ke aktivitas keseharian Mereka lalu mendisiplinkan diri mereka sendiri Untuk menyelesaikan satu atau lebih dari aktivitas itu setiap harinya Bagaimana jika Anda tidak mencapai tujuan Anda dengan tengkat waktu awal yang Anda tetapkan? Mudah saja Tetapkan tengkat waktu baru dan lalu tengkat waktu lainnya dan lainnya Jika memang perlu Ketika Anda menetapkan tengkat waktu pertama Anda Hal itu akan didasarkan pada informasi yang Anda miliki pada waktu itu Tapi faktor-faktor eksternal bisa berubah Bisa saja terjadi kemerosotan ekonomi secara keseluruhan Atau semacam kejatuhan harga minyak Yang mengubah segala hal dalam bisnis atau industri Anda Jika sesuatu hal kebetulan menyingkirkan Anda dari jadwal perjalanan Anda Tetapkan tengkat waktu baru Tidak ada tujuan-tujuan yang tidak masuk akal Hanya ada tengkat waktu yang tidak masuk akal Menuliskan pemikiran Anda Langkah 4 Buatlah daftar segala sesuatu yang menurut Anda mungkin bisa Anda lakukan Untuk mencapai tujuan tersebut Saat Anda memikirkan hal-hal baru yang bisa Anda lakukan Atau pelajari atau orang-orang yang bisa Anda ajak bicara Tuliskan semua itu di daftar Anda Teruslah menulis sampai Anda tidak bisa memikirkan hal lainnya Langkah kelima Aturlah daftar Anda menurut urutannya Buatlah daftar tugas dengan mengurutkan tugas-tugas Anda Mulai dari apa yang harus Anda lakukan pertama kali untuk meraih tujuan Anda Lalu hal kedua apa yang harus Anda lakukan dan seterusnya Hingga ke langkah terakhir yang harus Anda jalankan Untuk mencapai tujuan tersebut Anda juga dapat mengatur daftar tugas Anda sesuai prioritasnya Hal apakah yang paling penting dalam daftar Anda Hal kedua apakah yang paling penting dalam daftar Anda Terapkan aturan 80 per 20 Yang menyatakan bahwa 80 persen kesuksesan Anda Akan ditentukan dari 20 persen hal-hal yang Anda kerjakan Seringkali hal paling berharga dan penting yang Anda lakukan dalam hidup Yang dapat menyebabkan 80 persen kesuksesan Anda Adalah menentukan suatu tujuan dan membuat rencana untuk mencapainya Daftar aktivitas yang diatur menurut urutan dan prioritas menjadi sebuah rencana Jika Anda memiliki tujuan tertulis dan rencana Anda bergerak mendahului 97 persen orang dewasa yang bekerja saat ini Anda akan mulai meraih jauh lebih banyak kesuksesan dengan lebih cepat Dibanding sebelumnya Orang-orang di sekitar Anda kerap akan menjadi takjub Menjadi orang yang berorientasi pada tindakan Langkah 6 Ambillah tindakan atas rencana Anda Melakukan sesuatu, lakukan apa saja Tapi mulailah segera Ambil langkah pertama dan kabar baiknya adalah Anda dapat selalu melihat langkah pertama Anda selalu tahu apa yang harus dilakukan untuk memulai Jika Anda mengambil langkah pertama menuju tujuan Anda Yang seringkali menjadi langkah tersulit Anda mendapat tiga manfaat besar Pertama, Anda akan mendapatkan umpan balik saat itu juga Yang Anda yang akan memungkinkan Anda untuk mengubah jalan atau arah Anda Jika diperlukan Jika diperlukan Kedua, Anda akan mendapat lebih banyak gagasan tentang cara mengambil tindakan tambahan Dan lebih baik guna meraih tujuan Anda Ketiga, Anda akan merasakan gelombang kepercayaan diri dan harga diri Anda akan merasa lebih kuat dan lebih mengendalikan hidup Anda Anda memperoleh ketiga manfaat ini dari sekedar mengambil tindakan Mengambil langkah pertama menuju tujuan Anda Langkah ketujuh Langkah ini mungkin menjadi langkah terpenting dari semua langkah Hal ini akan merombak kehidupan Anda Dan dalam waktu yang sangat singkat Langkahnya hanyalah begini Lakukan sesuatu setiap hari yang menggerakkan Anda menuju tujuan Anda yang sangat penting Tujuh hari seminggu 365 hari setahun Lakukan sesuatu Kecil atau besar Yang menggerakkan Anda satu langkah maju menuju tujuan Anda Ketika Anda melakukan sesuatu setiap hari Anda mengaktifkan yang namanya prinsip momentum kesuksesan Prinsip ini yang didasarkan pada hukum kelambanan Sir Isaac Newton Menyatakan bahwa dibutuhkan jumlah energi yang besar untuk membuat tubuh bergerak pertama kalinya Tapi dibutuhkan jumlah energi yang jauh lebih berkurang untuk membuat tubuh itu terus bergerak maju Bayangkan saja Tindakan mendorong sebuah mobil dari kondisi mati Diperlukan upaya yang sangat besar untuk membuat mobil itu bergerak maju Tapi kemudian upaya yang dibutuhkan kian berkurang untuk menjaga mobil itu terus bergerak maju Lebih cepat dan lebih cepat Anda pun demikian Latihan penetapan tujuan Sekarang ambillah secari kertas kosong Tuliskan kata tujuan dan tanggal hari ini di bagian paling atas halaman Lalu tuliskan sedikitnya 10 tujuan yang ingin Anda capai dalam waktu sekitar 12 bulan ke depan Ini bisa menjadi tujuan satu hari Tujuan satu minggu, tujuan satu bulan, tujuan enam bulan, dan atau tujuan satu tahun Tapi semuanya itu adalah tujuan-tujuan yang ingin Anda capai dalam waktu satu tahun Tuliskan tujuan-tujuan itu dengan cara khusus yang membuatnya lebih bisa diterima bagi pikiran bawah sadar Anda Pembangkit tenaga mental Anda Tuliskan tujuan-tujuan itu dengan menggunakan 3 P Personal, Positif, dan Present Tense Atau bentuk waktu sekarang Mulailah setiap tujuan dengan kata saya Pikiran bawah sadar Anda dapat mengupayakan suatu tujuan hanya jika Anda memberitahunya bahwa Anda pribadilah yang menginginkan tujuan ini Misalnya, Anda bisa mengatakan Saya mendapat uang sejumlah sekian pada 30 Desember, pada 31 Desember tahun ini Buatlah tujuan-tujuan Anda bersifat positif Alih-alih berkata, saya tidak merokok lagi Anda berkata, saya bebas rokok Pikiran bawah sadar Anda dapat menerima perintah yang diutarakan hanya dalam bentuk positif Tuliskan tujuan-tujuan Anda dalam bentuk waktu sekarang, Present Tense Pikiran bawah sadar Anda tidak bisa mengaitkan dengan masa lalu atau masa depan Oleh karena itulah, Anda menyatakan tujuan Anda seolah hal itu sudah terwujud Seolah Anda telah mencapainya dan Anda sedang menjelaskan pencapaian Anda kepada orang lain Alih-alih berkata, saya akan mendapatkan uang sejumlah sekian tahun ini Maka Anda mengatakan, saya mendapat uang sejumlah sekian pada tanggal ini Misalnya, Anda dapat berkata, saya mengendarai sedan BMW 4 pintu yang baru pada 31 Desember tahun ini Pikiran bawah sadar Anda lalu menerima hal itu sebagai perintah dan mulai mengupayakannya 24 jam sehari Sejak Anda menjadi jelas tentang tujuan-tujuan yang ingin Anda capai dan kapan Anda ingin mencapainya Dan menuliskannya, Anda akan mulai menerima aliran teras, gagasan dan pandangan yang akan membantu Anda bergerak cepat menuju tujuan Anda Dan akan menyebabkan tujuan Anda bergerak lebih cepat menuju Anda Tujuan pasti yang utama Napoleon Hill menuliskan Setelah melakukan penelitian 22 tahun terhadap orang-orang terkaya di Amerika Bahwa seluruh kesuksesan besar dimulai dengan tujuan pasti yang utama Ini adalah satu tujuan yang lebih penting bagi Anda dibanding satu tujuan lainnya Inilah satu tujuan yang lebih dapat membantu Anda untuk mencapai lebih banyak tujuan Anda lainnya dibanding satu pencapaian apapun Lihatlah daftar 10 tujuan Anda dan ajukan pertanyaan ini Jika saya dapat meraih satu tujuan apapun dalam daftar ini Dalam waktu 24 jam, satu tujuan manakah yang akan berdampak positif paling besar dalam kehidupan saya? Biasanya tujuan ini akan langsung mencolok Satu tujuan inilah yang menggairahkan Anda dan memotivasi Anda lebih dari apapun yang lain Satu tujuan inilah yang akan membuat Anda lebih bahagia dibanding apapun yang lain jika Anda mencapainya Apapun itu, lingkarilah tujuan itu Lalu, ambillah secara kertas kosong dan Di bagian paling atas, tuliskan kata-kata Saya meraih tujuan ini pada tanggal ini Tujuan ini disusun dalam formula 3P dan Tambahkan tengkat waktunya Di bawah kata-kata ini Buatlah daftar segala sesuatu yang menurut Anda bisa Anda lakukan untuk meraih tujuan itu Saat Anda memikirkan hal-hal baru Tambahkan semua itu ke dalam daftar Anda Berikutnya, susunlah daftar Anda menjadi suatu rencana atau cetak biru Tentukan hal pertama apa yang perlu Anda kerjakan Hal kedua dan hal ketiga apa yang perlu Anda kerjakan Dan seterusnya Kemudian, jalankan hal-hal yang ada di daftar Anda Ambillah langkah pertama Keluarlah dari zona nyaman Anda Dan mulailah perjalanan Anda menuju pencapaian Satu tujuan yang dapat memiliki perbedaan positif paling besar dalam kehidupan Anda Terakhir, putuskan untuk melakukan sesuatu setiap hari yang menggerakkan Anda Setidaknya satu langkah lebih dekat ke tujuan Anda yang sangat penting Pencetak jutawan Kita bisa menyebutnya formula pencetak jutawan Semakin banyak orang yang telah meraih lebih banyak kesuksesan di penjuru dunia Dengan memakai formula sederhana ini dibanding metode lainnya yang pernah diajarkan atau dijalankan Karena Anda menjadi apa yang seringkali Anda pikirkan Setiap pagi saat Anda bangun Pikirkan tujuan pasti Anda yang utama Satu tujuan besar Anda Saat Anda menjalani hari itu Pikirkan tujuan Anda di akhir hari Pikirkan tujuan Anda dan Tinjaulah kemajuan yang telah Anda buat ke arah pencapaian tujuan tersebut Semakin sering Anda memikirkan tujuan Anda Semakin Anda mengaktifkan hukum tarik-menarik Law of Attraction Atau LOA Anda mulai menarik ke dalam hidup Anda gagasan-gagasan Orang-orang, uang, dan sumber daya yang membantu Anda bergerak menuju tujuan Anda dengan lebih cepat Dan sesuatu yang berbeda pun terjadi Ketika Anda mulai membuat kemajuan atas tujuan Anda yang sangat penting Anda akan mendapati diri sendiri membuat kemajuan di banyak tujuan Anda yang lain pada saat bersamaan Setiap bagian kehidupan Anda mulai membaik Harga diri dan kepercayaan diri Anda meningkat Anda merasa lebih kuat dan mampu untuk mencapai hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup Anda akan bertahan lebih lama dan tidak pernah menyerah Pada akhirnya Anda menjadi tak terhentikan Bagian akhir Pada bagian satu adalah latihan tindakan Ada tiga latihan tindakan di bab ini 1. Tulis 10 tujuan yang ingin Anda capai dalam waktu 12 bulan ke depan 2. Pilih satu tujuan yang dapat memiliki dampak positif terbesar dalam kehidupan Anda dan lingkarilah tujuan itu 3. Buat rencana tertulis untuk meraih tujuan ini dengan mengikuti formula penetapan dan pencapaian tujuan yang diuraikan dalam bab ini Terima kasih dan bersambung Kemudian ke bab 2 Terima kasih Terima kasih Terima kasih